Inilah hasilnya teman-teman warna biru Yamaha dengan finishing clear dock atau clear puram Caranya gampang saja dan proses kerjanya bisa selesai dalam satu hari saja Kalian mau tahu gimana proses kerjanya? Nonton terus video ini sampai selesai ya teman-teman Assalamualaikum teman-teman semua kembali lagi bersama channel Sidrap Custom Paint Tanpa basa-basi kita langsung saja gas Langkah pertama seperti biasa cuci dengan air sabun Untuk menghilangkan semua debu, kotoran, oli, aspal yang menempel di pelek ini Gunakan kuas untuk bahagian yang susah dijangkau seperti contoh celah teralik itu dan bagian dalam tempat cakram Amplas dengan ukuran 360 ya Setelah itu bilas dan keringkan Ya ini setelah kering Sisipkan kartu di pinggiran ban Sebelum mula proses cat dasar epoxy filler Untuk cat epoxy filler ini Saya gunakan merek Nippon Otolux 66 Takaran dari cat epoxy ini sendiri adalah 4, 1, 4 Untuk base nya 4 Hardenernya 1 Dan thinner nya 4 Jangan lupa Solasi bagian pentilnya dulu ya Semprot epoxy dengan merata ya Jangan langsung tebal Cukup sehingga warna lamanya tertutup semua Kalau langsung tebal nanti target selesai Satu harinya gagal Terpaksa besoknya baru bisa naik cat warna Sebelum cat warna biru Yamaha Saya gunakan cat ini dulu Yaitu blue oreo Dari merek eclos super Nah itu dia warna birunya Mendekat dengan warna biru Yamaha Tujuan saya cat warna biru oreo ini Ada dua sebab Yang pertama Tujuannya supaya Gampang nutupnya Cat intinya nanti Tujuan yang kedua adalah Biar nanti cat intinya Tidak kelihatan belang-belang Atau kelihatan merata begitu Kalian bisa gunakan cat biru lainnya Asalkan mendekat dengan warna intinya nanti Semprot tipis-tipis saja ya Teman-teman Jangan langsung tebal Asalkan merata Dan tertutup semua cat epoxy-nya Oke inilah dia warna intinya Yang saya gunakan Yamaha Deep Publish Blue Metallic Dari merek Dana Pen Takaran yang saya gunakan Untuk warna intinya ini Adalah Satu untuk cat intinya ini Biru Yamaha Dan satu itu adalah Untuk thinner pengencernya Thinner yang saya gunakan Adalah thinner high gloss Merek Cobra Disini kita bisa lihat kan teman-teman Gampang nutupnya kan Itu karena Kita gunakan cat dasar biru lainnya Terlebih dahulu Sebelum cat intinya Nah untuk anti goresnya ini Yang punya maunya Keliatan buram Dope Jadi saya gunakan Clear Dope ini dari merek Lux Itu dari Penta Dan thinnernya itu Dakar Berbasis PU Dan takaran yang saya gunakan adalah Empat Untuk basenya Clear PU Hardenernya satu Dan thinnernya adalah Dua Ini sudah saya mix Saya campur dengan merata Sebelum disemprot Saya saring terlebih dahulu Saya saring terlebih dahulu Biar anti goresnya ini Bersih Untuk proses clear coat ini Saya semprot sebanyak Tiga lapis Lapis pertama Saya jeda selama 15 menit Dan lanjut Lapis kedua Saya jeda lagi sebanyak Selama 15 menit Dan setelah itu Lapis ketiga Semprot tipis-tipis saja ya Teman-teman Clear coat ini Jangan langsung tebal ya Ini penampakannya Setelah di clear coat Tiga lapis ya Teman-teman Masih kelihatan Agak mengkilap Sedikit Karena Belum kering total Kita keringkan dulu Selama tiga jam Sebelum kita review Nah inilah hasilnya Setelah dikeringkan Selama tiga jam ya Teman-teman Alhamdulillah Target kita bisa selesai Dalam satu hari Walaupun sekejap mendung Sekejap panas Tapi Alhamdulillah selesai juga Sebenarnya Saya masih bergantung Pada cuaca Karena saya masih belum Punya oven Untuk mengeringkan Hasil Pengecatan saya Sebenarnya Pelek ini Masih baru dibeli Dari yang punya Cuma Ya bosan Karena Teman-temannya Juga punya Pelek warna yang sama Jadi maunya Agak lain Warnanya Dari teman-temannya Oke teman-teman Cukup Sampai disini saja Tutorial video dari saya Jangan lupa Dukung terus channel saya ini Dengan cara Klik tombol like Subscribe Dan klik tombol notifikasi Locengnya ya teman-teman Akhir kata dari saya Salam sukses Buat semua Dan Assalamualaikum Terima kasih telah menonton